Bisa bawa, ya nyaman lah gak usah terlalu kencang gitu Jadi tadi HP lo itu 253 Tadinya 261, kok kemana aja Hasil akhirnya kan 253 Iya 253 Itu busnya berapa? Busnya 1,7 1,7 1,7 Berarti kalau bus pas lagi run gitu 1,7 bisa? Bisa, bisa bus 1,7 kemarin kan kita ngebus cuma 1,3 1,5 gitu Tunggu 1,3 yang lo kena tebas Om Hakim Iya, gue kena tebas Om Hakim tuh 1,3 Jadi kalau besok lo pake 1,7 yang kena tebas, sudah Beda dong Om Hakim, pestonnya ada 6 coy, ini 4 Peston dia tegak, ngamuk Punya saya tidur, kan beda cerita lagi Jadi intinya pengepul kalau kalah tetap ada alasan Kalau menang sombong Tentang alasan ya Iya sebelum kau ngomong, aku udah ngomong-ngomong Balik lagi Jangan lupa like, share dan subscribe ya Ya, balik lagi bersama kami Di Mobil Kenceng Channel Kali ini Kita akan mencoba nih Drug race Antara WRXDI Yang kemarin kita sudah coba Melawan Galen VR4 Nah ini dia pemiliknya Halo Jason Halo Nah ini kira-kira tambahannya apa aja nih yang udah ditambahin setelah track day terakhir Jadi setelah track day terakhir sih lebih ke comfort ya modifikasinya Oke Karena waktu itu pas nge-review track day itu Misalnya head unitnya nggak bekerja Terus pushingnya mulai kalah Oke berarti penambahan ke pembenahan-pembenahan kecil ya Iya Oke denger-denger pasang short shift tersendiri nih ya Iya masang short shift tersendiri Oke boleh kita lihat nih Nah ini dia guys Ada sedikit modifikasi tambahan Yang sudah dilakukan Di WRXDI yang GRB ya Nah ini Dipasang ke short shifter Ya Jadi Posisinya akhirnya jadi lebih tenggelam Lebih tenggelam Ya Ini kita coba saja Kita injak kopling dulu Ya Kita masukkan Nah Ini segini udah masuk guys Jadi ngomor kedua Nah udah masuk Nah Nah ini udah masuk Jadi mempersingkat Waktu shifting Ini berguna banget Terutama untuk drag race Nah Drag race ini akan Jauh lebih berefek Ketimbang waktu track day Menggunakan short shifter Ini short shifternya Pakai merek apa bro? Pakai merek Cardboy Cardboy ya Kalau boleh tahu nih Dipisikin dong Harganya kisaran berapa? Harganya sekitar Berapa? Sekitar 1,6an 1,6 jutaan ya Oke Oke dan ini Dipasang langsung oleh owner-nya Bongkar ini cukup susah Bongkar Makan waktu berapa lama? Mungkin sekitar 4-5 jam Karena Ini kan ada reverse lockout Untuk masuk gigi mundur Jadi harus ditongkrak dari bawah Biar bisa Munci kabelnya Oh di kanjel ya Berarti ya Dikanjel ya Dikanjel terlebih dulu Benar-benar Makan Oke Ini dia guys Dipasang sendiri DIY Terus Oil cooler kemarin Waktu track dia udah ada belum ya? Udah ada Oke Jadi penambahannya Short shifter Dan sudah oil cooler Cuman kemarin di Dino Sedikit Ternyata ada bad sector ya Katanya terlalu lean ya Betul ya Terlalu lean banget Ternyata dilihat dari Wideband sensornya EFRnya ada di 15 Di 15 Waduh itu parah Seharusnya 11 Oke Akhirnya ini Busnya sedikit diturunin ya Iya Oke guys Kali ini Battle-nya Busnya akan diturunkan Ke 1,2 bar Untuk menjaga mesin Jadi sekitar berapa WHP? Sekitar 230 230 AWHP guys Berarti On engine Masih sekitar 340-an ya 340 Atau hampir 350 Kita taruh 340 Yang disitu Itu sekitar 190 WHP ya Untuk galen VR4 Tapi ini front wheel Jadi Masih berimbang Kalau saya rasa Dan bus Sekitar 0,8 0,9 bar Karena Nggak bisa lebih dari itu Turbo standar Piston masih standar juga Karena Kalau lebih dari itu Ditakutkan Pistonnya Knock-knock I'm done Nah Itu dia Coba kita lihat Buka sektor mesinnya Kita lihat dulu nih Mesin EJ25 EJ25 yang legendaris Ya Ya ini dia Kita buka Nah kita intip Yang udah diubah Mulai dari piston ya Piston pake apa? Jadi pake Wiseco forge Wiseco forge ya Yang udah forge Terus kemudian Stang piston juga Udah ganti ya Tapi belum pake Stroker kit ya Belum Tapi sudah diganti Yang bilet Udah pake bilet CC tetap 2500 Ya Dan ini pake Open filter By KNN Dan sudah ada Cool air intake boxnya ya Jadi kalau Mau ngubah ke open filter Saya sarankan Bikin yang seperti ini Ini beli jadi Sudah ada biasanya Cuman bikin sendiri juga bisa Tujuannya apa? Udara panaskan dari sini nih guys Biar tidak disedot langsung Oleh Nafas mesin Nah biasanya kalau kalian Kok pasang open filter Nafas lebih panjang? Nah itu bukan lebih panjang guys Itu lebih lambat Maiknya lebih lambat Karena dia menyedot Udara panas Udara panas itu Lebih susah dibakar Nah terus ini Menggunakan Sambungan perin ya Perin performance Ini bahannya apa ini? Silikon Silikon ya Jadi tujuannya Bahan silikon Sebelumnya plastik ya? Plastik ya Nah Bahan silikon jauh Lebih menahan panas Balik lagi soal panas Ya Jauh lebih menahan panas Sehingga udara yang masuk Jauh lebih beres ke mesin Akhirnya udara Lebih mudah dibakar Ini blow off Menggunakan HKS ya SQ4 ya Tapi dimatiin ya? Dimatiin Oke Berarti kurang lebih Konsep kita sama Blow off di off kan? Blow off nya juga di off kan? Makanya kalau lihat Di bawah ada selang gantung Yaitu selangnya blow off Kita cabut Gampangnya gitu Tujuannya apa? Waktu ngoper Atau shifting gigi Itu boost nya gak ngedrop Dan langsung Karena kalau gas nya ditahan Kopling nya yang gak kuat Itu malah lebih pelan Akhirnya kita memutuskan Kita berdua memutuskan Untuk mematikan blow off nya Gak difungsikan Tujuannya biar boost nya Nyambung waktu di shifting Nah Dan menurut saya Lebih enak suaranya Dan suaranya Flutter nya jauh lebih kerasa Memang lebih nyiksa turbo Tapi ya It's okay lah Gak segitunya Saya juga udah pake Sekitar 5 tahun ya Tanpa blow off Ini blow off nya juga Saya matikan Ini blow off nya yang asli Ada di bawah situ guys Ya Di bawah situ Itu sudah saya matikan juga Tujuannya biar kontinus Ini boost controller Ini saya set di 0,8 Sampai 0,9 bar saja Karena di 1 bar Dia sudah lean banget 1,1 bar Nanti pistonnya Kenok-kenok Dan pernah kejadian Punya temen Dipasang di 1,2 bar 1,3 bar Pistonnya terbang Dari kap pesin Sudah 2 orang Yang kejadian Yang 1 orang Surabaya 1 orang Malang Kejadian itu Jadi apalagi Turbonnya kecil Gak ada penambahan Tenaga yang berarti Akhirnya kita putuskan Di optimalnya saja Di 0,9 bar Dengan tenaga Kurang lebih kita taruh 280 sampai 285 Brake horsepower ya Kalau Ini Tadi dengan tenaga 240 Wheel horsepower Berarti sekitar Di engine Sekitar 340 Brake horsepower EJ25 2500 cc Single turbo Top mount intercooler Kenapa top mount Top mount lebih pendek Mengurangi Turbo lag Tapi ini turbo Masih standar ya Masih standar Turbo masih standar Bus dipasang di 1,2 bar ya Jadi ada 0,5 1,2 Sama 1,3 Yang paling tinggi 1,5 kemarin bukan ya 1,5 ternyata Itu Sensornya Agak kurang akurat Oh sensornya Gak akurat Setelah di dyno Kemarin keluar Bus Ternyata sekitar 1,3 Tapi Kayaknya jauh ya Kencang sekali itu Oke Kali ini drag Akan kita tes Kita lakukan Flying start Flying start Sekitar 201 meter Ini tracknya Ini bukan jalan raya Ini tempat tertutup Oke Yuk Kita coba aja guys Kali ini tempatnya Sampai jumpa Kali ini tempatnya Kita lakukan Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Di mana Dominic Toretto Memasang Kayak kancingan untuk menarik selang Prinsipnya sama sih Ini ibaratnya kita tidak Ngasih sinyal ke wastegate turbo Jadi wastegate nya Akan terbuka dengan Tekanan maksimal yuk kita coba aja ini Oke pak Kita lihat ini Berbahaya ya guys Karena ini jaraknya pendek Jadi masih bisa dilakukan Ini kita lihat ada boost controller Nah Sebentar Ini selang yang ini Ini yang menghubungkan sinyal Ke 2 wastegate turbo Ini kita cabut saja Ini namanya kita bypass Kita lihat Kayaknya dia bisa sampai 1,1 Atau 1,2 bar nih guys Yuk kita coba lihat aja Hasilnya gimana Karena yang pertandingan yang tadi Itu 0,9 bar Dan kita Pindah lokasi syuting ya Pindah lokasi syuting Karena tempatnya mau dipakai Yang tadi untuk acara Yuk kita coba aja Format pertandingan tetap sama Jadi nanti Rolling start Rolling start 201 meter ya Nanti kita coba aja nih Yuk kita coba Yuk kita coba Sub indo by broth3rmax Nah itu dia tadi guys Hasil percobaan Cuma unggul sedikit ya Padahal yang di ronde pertama Ditinggal jauh Ya Ini dinaikkan Bus sampai 1,1 Sampai 1,2 bar Kita lihat tadi Itu hanya unggul sedikit Nahan sedikit Cuma memang Nggak sepanjang bisa Yang di kenjaran sebelumnya Tapi Itu udah membuktikan Sampai gigi 3 ya tadi ya Ini sama-sama Sampai gigi 3 Tapi nggak habis Karena ada genangan air Di depan kita ada genangan air Kita nggak berani Lanjutin Ya karena ini Habis hujan ya Bisa dilihat Ya Jadi pada dasarnya Sebetulnya bukan kelasnya sih Cuma kita disini Cuma iseng aja Mau ngebuktiin Gimana sih Kalau busnya dinaikin Itu Efeknya seberapa Tapi Sebetulnya Jujur aja Ini kurang efisien Hanya naikin bus Ya Udah gitu Takutnya ngerusak mesin Karena kan kita nggak tahu nih AFR-nya Lean atau reach Cuma kalau ngeliat Kayaknya kalau reach Nggak mungkin Bisa jadi Lean Ya Karena FPR masih standar ECU masih standar Hanya fuel pump Hanya fuel pump Yang pakai aftermarket Tapi kan tetap penentunya Dari FPR dan injektor sendiri Yang diatur oleh ECU-nya Sedang yang ini Sudah tuning Ya Piston sudah ganti Crank sudah ganti Jadi efisiensinya Walaupun AWD Lebih tinggi guys Ya Ini tadi maksa Mungkin kalau kalian dengarkan Tadi ada bunyi Kerarak Ya itu turbonya dipaksa Ya Cuma itu Kalau untuk jarak pendek It's okay Ini nanti coba Kita kembalikan dulu Seperti semula Karena cukup ngeri Kalau bus sebesar itu Tadi aja setirnya Sudah ke kiri ke kanan sendiri Ya Karena tekanannya Cukup besar guys Dan mobil ini Front wheel drive Ya Oke guys Sekian Apabila kalian ada pertanyaan Silahkan Comment di kolom komentar Dan Jangan lupa Like dan subscribe-nya Nantikan episode Vlog selanjutnya And See you in next episode See ya Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax